Halo guys kembali lagi dari tutorial drawing kita akan belajar CTF5 untuk latihan bagian pemula disini saya sudah ada gambar contoh tiga dimensi kalau ada kalau belum melihat tutorial 3 dimensi seperti ini boleh lihat tutorial dari sebelumnya kita akan membahas disini 3 dimensi menjadi dua dimensi caranya gimana guys kita langsung aja kita pilih setar pilih yang kedua cari yang rating ya guys ya yang ini tidak kita klik disini ada eh ini kan proyek Amerika proyek Amerika sama Eropa Eropa ya tinggal kita pilih aja yang ini terus kita klik aja disini romatnya disini kita mau cari kertas ukuran berapa kita klik disini kita saya pilih A3 disini kita pengen kan lebarnya kemana misalnya ke atas beli yang ini saya pilih yang ke samping tinggal kita oke oke juga disini udah otomatis tiga dimensi dua dimensi tinggal kita apa saja yang bagian ini bagian skalanya yang tidak penting ini kita akan buat nanti tiketnya jadi di tiketnya ada udah ada skala nah ini disini kan kita akan tampilan juga tiga dimensinya biar lebih jelas tinggal kita cari klik disini yang bagian ini new nya kita klik ataupun disini ya guys ya yang bagian ini kita klik new nya terus tinggal kita pilih ke Windows pilih yang bagian ini yang tadi kita muncul lah terus klik yang bagian atasnya tadi belum di klik ya guys ya kayaknya belum di klik ya yang bagian ini sorry oh belum di klik kita klik dulu yang ini baru ke sini klik yang ke atasnya nah langsung kita muncul ke otomatis kesini baru tinggal kita klik aja kita pindahin aja tinggal ininya kita hapus aja nah terus apalagi guys tinggal kita besarin dulu apalagi disini kan tidak ada garis putus-putus kenapa sih buat garis putus-putus itu posisinya ini yang tiga dimensi itu terlihat semua yang enggak enggak gandai masuknya disini kan yang tiga apa yang mereka kebawahnya teruskan kelihatan seperti ini dan selesai disini itu tetap ada diametra gigas seperti ini disiap kok nggak ada putus-putusnya atau garisnya dari sini nah kita akan bikin caranya gimana tinggal kita blog yang ini kita blog semuanya yang di dua dimensinya doang kita blog di dua dimensinya tinggal kita klik kanan pilih propetisi disini kita tinggal kita centang aja yang bagian ini tinggal kita oke nah udah muncul ini putus-putusnya ini yang diameternya yang diameter ininya lubangnya tadi nggak ada guys ya Nah kalau udah seperti itu ini terus apalagi guys tinggal kita ukur ya guys ya ukur-ukurnya pengen manual otomatis kalau manual disini ya guys ya tinggal klik aja dimensinya tinggal kita seperti ini di sini kita klik ini cuma manual aja ini kalau manual ya guys ya sorry guys disini berisik amat kita akan ini untuk manual kalau otomatisnya kita akan buat secara otomatis kita blog lagi di sini kita blog lagi semuanya ini udah ke semuanya tinggal di tiga dimensinya jangan ya guys ya yang ini aja kita klik kanan eh sorry bukan klik kanan kita pilih yang bagian sini ada sedia meson kita klik di sini tinggal kita oke aja ya kita oke as ini udah muncul ukurannya terus apalagi guys kalau udah sepertinya tinggal kita rapiin aja disini kita rapiin disini ada nggak rapi nih ini kenapa sih kok nggak rapi ini diameternya ini diameter luar ini kelebaran terus disininya kurang rapi tinggal kita klik kanan di sini kita klik sip Klik kanan potensi terus disini kita pilih jemisnya lain kita ubah pilih seperti ini tinggal kita oke nah tampilan seperti ini terus yang bagian ininya kita oke lagi ini kita atur buat buat rapi ini aja guys ya tinggal kita oke ketebalannya beda ini soalnya perlisi guys disini sangat deket jalan nasa kalau sudah seperti ini tinggal kita rapiin aja disini yang mungkin ini nih kita rapihin ini sini oh ada 80-80 dari sini nggak usah soalnya disini ada 50-25 makin apa saja nggak penting terus apalagi disini udah oke ini sebuah contoh aja kita eh ininya mendeh punya seperti ini tinggal kita kecelin lagi kita lihat lagi terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita buat artikelnya soalnya gimana tinggal pilih pilih yang paling bawah backgroundnya ya kita atur backgroundnya tinggal kita klik sini format dan respect ya atau atiket lah selain itu kita cari pilih atiketnya disini sesuaiin aja aku pilih yang ini aja nggak kita oke akan muncul sendiri ya guys ya tuh atiketnya nah terus apalagi guys disini coba kita besarin lagi disini kita edit disini ini namanya atau nama perusahaan ya disini kita tulis eh apa ya eh eh tulisnya kita sesuai channel aja ya secara channel aja disini kita tulis tutorial tulisnya diajak teknik drawing nah seperti ini tinggal kita oke aja sebagai contoh aja terus ini yang ini ini baru benda benda kerjanya benda kerja itunya contoh disini latihan aja latihan latihan catia F5 oke untuk yang lain main sebagai contoh aja ya disini tinggal kita kemana lagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita edit lagi pilih yang bagian kebawah lagi akan seperti semua disini ini nggak bisa ngedit ya guys ya kalau pengen ngedit kita ke edit lagi pilih kebawah lagi kalau pengen ngedit lagi atiketnya tinggal kita besarin eh kecelin deh ininya tinggal kita rapihin nah seperti itu aja guys ya untuk latihan bagian catia untuk latihan bagian pemula memaaf kalau ada kesalahan dari tutorial ini semoga mempaat video tutorialnya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys